Gue kesini aja kali ya guys ya Kita coba apakah nyala atau enggak nih kali ini guys Alright guys, welcome back again Bersama gue Opahan Kali ini kita akan coba pendant terbaru ya guys ya Pendan ini banyak yang bilang geget Tapi kalau menurut gue sih biasa aja ya guys ya Jadi kalau teman-teman mau skip ini event ya guys ya Kemarin memang sih gue bilang geget Tapi karena gue denger dari orang guys Gue belum coba sendiri Nah sekarang gue udah coba sendiri Menurut gue sih ini biasa aja Tapi kita langsung coba aja Kita test drive aja kali aja Opini gue bisa salah ya guys ya Nah dari sini kita bisa lihat juga Gue pake calawan ya Kali ini kita testnya di calawan aja Shield shoes-nya ini Gue dapet UA ability-nya yang cukup lumayan defense banget Karena ini kan pendant shield ya guys ya Termasuk shield Jadi gue pake yang defense aja guys Dan gue bawanya apa ya guys ya Counter attack jetpack gue terpaksa bawa Karena shield jetpacknya gue lepas guys Karena kalau pasang shield shoes gak bisa dipasang dengan shield jetpack Jadi teman-teman harus perhatiin dengan jelas juga Jadi teman-teman gak bisa satuin semuanya guys ya Menurut gue kurangnya dia adalah Dia instantly move within line guys Jadi ini sebenarnya untuk TTL ya guys lebih cocok Kalau misalnya main ability-nya ini bola emas Udah pasti GG guys Cocok banget buat main bangkrut Tapi karena ability-nya kayak gini Kayak dino ya guys ya Jadi menurut gue sih biasa aja Dia kayak trampolin yang ini loh guys Nah kayak trampolin yang ini Shining Lucky trampolin Nah langsung aja kita coba ya guys ya Gak usah banyak bacot lagi Kita akan main di arena Abis itu gue akan pake kart-kart lain ya guys ya Kita tes ya guys ya Kita main di arena untuk ngebangkrutin lawan Nah teman-teman bisa ambil keputusan sendiri Kalau misalnya ini pendant GG Teman-teman bisa ambil Tapi kalau menurut teman-teman pendant ini cukup Teman-teman bisa lepas aja guys Kebetulan lawannya adalah Nadia Ini cukup GG guys Kita bisa liat nih baru Dan event yang gue liat nih guys Dan dia langsung kayak nyerah guys Belum tentu bisa kalah Gue kan masuknya gak jago guys Kenapa ya dia langsung kayak Udah lemes guys Jangan patah semangat dong Langsung kita jalan dua aja Aduh gue belum beli lagi Dan yang terbaru ya guys Kita ke landing control aja Kali aja langsung muncul ya Oke langsung muncul Kuba shieldnya berarti Dibilang boncos banget Enggak juga ya guys ya Nah kita coba liat lagi Apakah ini udah diperbaiki Kemarin gue coba gak kayak gini guys Alright langsung aja Wih nyala langsung loh ternyata guys Waduh Kok bisa Kemarin gue gak langsung nyala guys Boncos mulu guys Tapi ini nyala bagus ya guys ya Kalau misalnya ada perbaikan guys Tapi gue gak liat adan Adan yang namanya semacam Apa ya Update-an ya Jadi ini gak di update Dan ini termasuk nyala menurut gue sih guys Oke ini pertama kali nih kita lihat Sudah nyala satu kali ya guys ya Kalau kita liat dari presentasinya ya guys ya Ini sekitar 50-50 Nyala dan gak nyala Harusnya sih Kemungkinannya Nyalanya lebih Lebih banyak Daripada gak nyalanya Lebih Setidak-tidaknya gak lebih banyak sih Setidaknya lumayan lah guys Soalnya Kita pernah liat juga ya Pendant yang 35% Atau pendant yang 40% Kadang-kadang Dia nyala terus guys Jadi kita coba lihat aja guys Apakah ini sesuai Atau enggak nih guys Oke Dia perusahaan arif buat Tapi gue bertahan ya Gue lupa nih Gue tadi gak sempat Perhatiin Apakah pertahanannya Dari helm gue Oh Pertahanannya dari Shield ya guys ya Berarti shieldnya cukup berguna juga Langsung aja kita Jalan Keenam Oke gak apa-apa Keenam Kita move line dulu ya guys ya Oh salah Harusnya gue gak move line ya guys ya Kalau mau coba Gue langsung ke tempat gue sendiri guys Oke Langsung gue jalan kedua aja Nah Bagus Berhasil Jalan kedua Gue ke lane gue Sesini aja kali ya guys ya Kita coba Apakah nyala atau enggak nih Kali ini guys Hmm Ini biasanya sih Jatuh aja sih guys Oke Kita tarik dia dulu guys Bagus Dia bisa bertahan Nah Nyala lagi lu guys Kemarin gak kayak gini lu guys Wow Kita biarkan saja black hole-nya Kita tarik aja kali ya guys ya Kita tarik Satu Dua Tiga Empat Gak bisa Kita tarik ini aja Gak apa-apa guys Kita coba lihat guys Kena tarik dia guys Mental ke sana Oh Salah Gue harusnya taruh black hole disitu ya guys ya Oke Kali ini kita coba lagi ya guys ya Kita coba lagi Empat Kalau ini nyala terus Itu artinya Menurut gue sih GG ya guys ya Kita tes lagi guys Nah ini gue nyalain yang ini Terus gue taruh black hole disini Oke gue bisa kemana aja Wih Misalnya karya tuh Stamline lagi Wih nyala lagi lu guys Aduh Wih Gue yang gak ada guys Astaga Jadi ini Karca lawan gue lama-lama bisa main TTL jadinya guys Gara-gara gue pasang gituan guys Menurut kalian GG atau enggak Kalian bisa putuskan sendiri ya guys ya Kemarin gue coba boncos loh guys Tapi yang kali ini kok gak boncos ya Berarti lumayan ya guys Sekarang kita coba lagi guys Oke Kita jalan dua lagi ya guys ya Kita jalan dua lagi Tapi gue gak ada duit nih guys Gak apa-apa guys Kita sini Ini temanya coba ya guys ya Kita biarin aja Nah kita tarik dia disini Nyalakah Bisa nyala lagi lu Astaga Kok jadi GG guys Kok jadi GG Gue jadi bingung guys Kita tarik lagi guys Nah kali ini dia kena guys Karena gue gak ada potong angel Ya maklumi aja ya guys ya Sekarang kita coba lagi guys Move line lagi Kita akan kesini aja kali guys Kita tes aja ya guys ya Nah kali ini gak nyala guys Tapi kalau gue liat sih Sekitar Empat kali Cuman gak nyala Satu kali guys Berarti Tiga kali nyala Satu kali gak nyala guys Nah ini kalian bisa putuskan sendiri ya guys Jalan ke delapan Oke dia steal Dia mau steal gue guys Kita pake ya guys Soalnya Kalau misalnya angel card seperti ini Untuk menghadapi card semacam Nah dia Gak guna guys Kalau ke potong Tetep aja bangkrut guys Jadi Kita pake aja ya guys ya Kita berusaha secepat mungkin Untuk ngebangkrutin dia Intinya seperti itu guys Tapi karena ini Hanya test drive doang Test drive pen Dan Temen-temen bisa liat sendiri guys Dia jalan keempat Dia pasti ke uniform shop Atau ke practice room Dia pasti tuh Ke uniform shop dia Maksudnya apa guys Harusnya ke practice room dia guys Menurut gue ya guys Oke Dia langsung tarik Karena gue ada kubah pertahanan Level 2 Dari Dari apa namanya Dari pendanya ini Jadi gue masih bisa ada shield lagi guys Nah ini shield level 1 Namanya guys Jadi dia ada 2 level Temen-temen bisa liat sendiri ya guys Dari Apa namanya Dari Dari noticenya Nah can charge up to 2 level 2 level tuh maksudnya apa nih 2 level kayak gini Nah ini kayak bola Gini nih Shield yang kayak bola gini Dia bisa 2 kali Jadi kalau 2 kali ditarik 2 kali bertahan guys Intinya seperti itu Nah dia juga bawa ginian guys Oke Gue liat ya Dia Sebetulnya Kalau misalnya Bawa pendan shoes ini Kalau temen-temen mainnya di arena Cocok banget ya guys ya Karena dia kan Akan Akan move satu line Itu akan lebih bagus Daripada Gue bangkrutin aja Akan lebih bagus Daripada bola Karena Bola presentasinya sedikit Lebih kecil Dan kalau temen-temen Manfaatkan line Dia ada di tengah-tengah guys Pakai Spesial Apa namanya Spesial block Temen-temen bisa balik lagi Ke Landmark temen-temen sendiri guys Kita kali ini Ganti ya guys ya Ganti calawan Dengan Card line guys Nah kali ini Gue pake Gue gak pake Lulubel ya guys ya Kali ini Gue akan pake Daktion ya guys ya Gue akan pake Daktion Dan ini gue pasangin Dengan shield shoes Ini artinya Kita mainnya TTL dong ya guys ya Kalau main TTL Kita coba main Di world map aja Kita tes Apakah ini cocok Juga gak Dengan Card TTL Gitu loh guys Tadi kan Card bangkrut Udah lumayan cocok ya guys ya Udah temen-temen Bisa liat sendiri 4 berbanding 1 guys Nah sekarang kita coba Tes keboncosannya lagi guys Tadi Nyalah terus ya guys ya Untuk Hubah shieldnya guys Jadi gue cukup puas juga Dengan kubah shieldnya guys Oke kali ini Kita coba liat Lawan si ketek putih ya guys ya Fairy Stellan Dan ini Juga adalah Pendan mula-mula Jadi ini bukan Pendan yang Event ya guys ya Jadi ini pendan awal doang Sebenernya Gak adil juga Kita tesnya Tapi gak apa-apa guys Kita akan Tes Drive Tes drive Shield Ini guys Oke Jalan ke 12 Nah buat temen-temen Yang belum subscribe Temen-temen Boleh subscribe dulu dong Channel ini Supaya channel ini Bisa lebih berkembang lagi guys Dan buat temen-temen Yang suka sama video ini Temen-temen bisa Berikan like Comment Dan share ya temen-temen Supaya channel ini Bisa lebih berkembang lagi Tentunya guys Oke Langsung nyala guys Terus kita kemana guys Nah ke World Map Aja kali ya Kita ke World Map Aja kali guys Kita akan Akan coba ya guys Kita akan coba Endan ini guys Kita akan Tabrak Kesini lagi guys Kita kesini aja Ke New York aja Nyala atau enggak nih Nyala loh guys Ternyata kok Jadi gak boncos ya guys Gue bingung Kemarin kok Boncos Sekarang gak boncos guys Oke Kalau gak boncos Berarti ini cukup GG guys Temen-temen udah Lihat sendiri Nyala Kita tes lagi ya guys Kita Tiga aja Aduh keluar lima lagi Astaga Boncos Dadunya yang boncos Maksudnya Nah kita ke World Map Lagi aja kali guys Nah Dia jalan sembilan guys Dia have no idea Apa yang dia lakukan guys Wow Kita akan lebih cepat Dari dia Jadi kita santui aja Dan dia taruh Black hole disini Endah masalah Oke Nyala atau enggak nih Enggak nyala Tapi shieldnya nyala ya guys ya Shieldnya nyala Gak apa-apa Kita coba ke Bangkok lagi nanti Terus kita ke Kinabalu Abis itu Kita akan Kita akan Kesini nih Kita akan coba kesini Gue bisa kemana aja guys Ini kalau gue kesini Gue kena dong ya Yaudah gue ke Kinabalu aja deh guys Gue akan jalan dua Aduh harusnya gue bawa Shield Jetpack ya guys ya Kalau Shield Jetpack Gue kan langsung Aduh Kena dulu Berasa banget ya Oke Kita coba lagi guys Gue akan ambil dua belas Terus gue gak akan ambil dua ya guys ya Gue akan ambil empat ya guys Kita tes lagi ya guys ya Enem Gak apa-apa Mudah-mudahan nyala guys Bisa lo nyala lo guys Cakep lo guys Ini pendannya lumayan lo guys Ini presentasinya cukup baik juga lo guys Ternyata gak boncos guys Keboncosan hakikinya tuh Gagal ya guys ya Jadi ini cukup bagus Berarti Pendan ini cukup bagus Setelah gue test drive Kali ini Buat temen-temen semua guys Jadi temen-temen semua Jadi gak penasaran ya guys ya Dan yang terakhir kali Gue akan coba Kart yang lama ya guys Pakai Princess Mayo ya guys Tadi kan temen-temen Udah liat ya guys ya Gue pake Kart bangkrut Terus gue juga cobain Kart TTL Dengan memasang Shield Shoes ini ya guys ya Dan Dua-duanya cukup memuaskan Menurut gue guys Dan gak boncos Ternyata loh guys Kemarin gue coba boncos Sekarang gak boncos Nah yang terakhir Gue akan coba Di Princess Mayo Kart lama ya guys ya Nah sudah masuk Kita liat lawannya apa nih guys Nah ketemunya adalah Batory ya guys ya Nah kita bisa liat disini juga Gue bawanya pendan Shield Shoes Terus Bawa magic brush Pokoknya pendan yang khusus TTL gitu lah guys Dan gue jalan duluan guys Gue jalan dua dulu Mudah-mudahan langsung nyala Bagus Construction device-nya nyala Langsung kita ke Sini dulu ya guys ya Purification dulu Bagus Nyala lagi Karena kita pake Pendan Shield Shoes Ini guys Kita ambil jauh aja ya guys ya Kita ambil dulu guys Nah selek area on the same line Nyala lagi ya guys ya Kita akan ke belakang aja guys Terus gue akan jalan Empat aja guys Kita tes lagi ya guys ya Nah jalan keempat Apakah nyala Oh gak nyala Tadi nyala sekali Gak nyala satu kali Jadi 50-50 Ini masih Menurut gue sih Masih oke ya Masuk akal ya guys Kita tes dua lagi Jadi dibilang bon Malah jalan empat Dibilang boncos sih Gak terlalu boncos Boncos banget menurut gue guys Nah kita coba lagi ya guys ya Mudah-mudahan bisa langsung Wall line ya guys Kebetulan ketemu lawannya Adalah Batory ya guys ya Batory ini termasuk Kart yang bukan Kart event Juga bukan Kart yang GG Jadinya Harusnya sih Gak terlalu sulit Untuk Kita hadapi guys Oke Kita coba lagi Dia jalan 12 Harusnya sih Dia ambil Environment Zone A ya Bagus Dia ambilnya Itu Pinter juga Dia guys Gak apa-apa guys Tapi teman-teman Bisa lihat sendiri Karena skillnya Princess Mayo ini Landmarknya Udah ada Dimana-mana guys Ini memang Kart TTL yang gratisan Yang bagus ya guys Menurut gue guys Gue akan jalan kedua aja guys Dengan harapan Nyala ya guys ya Shield-ishnya kayaknya Nyala tuh Tuh Nyala lagi loh guys Luar biasa sekali Menurut gue ya guys ya Gue akan jalan Kesini aja Menurut gue Tukup bagus tuh Ternyata Shield-ish ini guys Yang ditakuti Keboncosannya Enggak boncos Ternyata guys Oke Kita ambil lagi Lagi Kita akan Jalan kedua lagi ya guys Kita tes lagi guys Apakah boncos atau enggak nih Aduh Masuk penjara lagi Gak apa-apa Bisa keluar dari penjara Sebelas Bagus Nyala Nyala dong Nyala lagi Bagus Gue akan ke Komersial Zone aja Dengan memanfaatkan Pendant yang Baru ini guys Ntar kan gue akan jalan kedua nih Jalan kedua Tabrakin kesini Balik lagi ke Komersial Zone Kalau nyala ya guys ya Tapi sejauh ini So far so good loh guys Waduh Legion Nggak mati gue guys Oke kali ini kita langsung coba aja Dua atau empat Langsung nyala aja Mudah-mudahan dua Bagus Nyala empat Semoga nyala ya pendannya Nyala lagi loh guys Dan gue berhasil Ngelain dengan mudah guys Jadi menurut gue Ini pendan Ya teman-teman Nilai sendirilah guys Kalau menurut gue sih Cukup GG ya guys ya Dan Nggak rugi buat diambil guys Oke apalagi teman-teman Bisa ngambil Di bawah 5.000 Itu lebih mantap lagi guys Jadi Begini aja Video gue kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa Berikan like komen Dan share ya teman-teman Gimana pendapat kalian Apakah kalian mengalami Hal keboncosan Atau enggak Kemarin boncos Sekarang enggak Gue juga bingung Sekarang jadi bagus guys Pendannya guys Oke see you guys In the next video Dadah Sampai jumpa 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 selamat menikmati